Halo teman-teman, pada video ini saya akan berbagi cara membuat akun baru atau mendaftar akun baru di lices melalui HP. Video ini merupakan permintaan dari beberapa teman yang akan mengikuti tunamen catur online antar pelajar dan ada beberapa teman yang memang hobi bermain catur. Semoga video ini membantu. Baik langsung saja, yang pertama teman-teman masuk di Google Chrome atau teman-teman menggunakan browser lain. Saya dari awal, Google Chrome, kemudian ketik lices. Setelah itu, klik lices. Nah, pada tampilan ini, di pojok kanan atas ada menu masuk, silakan diklik. Setelah itu, teman-teman klik daftar di pojok kiri bawah. Nah, di bagian nama pengguna, teman-teman masukkan nama yang akan digunakan sebagai akun lices. Misalnya, saya membuat akun dengan nama Dek Juni. Kemudian, teman-teman masukkan kata sandinya. Kata sandinya bisa berupa huruf maupun angka. Setelah itu, teman-teman masukkan email aktif yang belum pernah digunakan untuk mendaftar membuat akun lices. Setelah itu, teman-teman scroll ke bawah. Nah, akan ada kebijakan privasi dari lices. Silakan teman-teman klik semua kebijakan tersebut. Sehingga, teman-teman menyetujui kebijakan privasi dari lices. Setelah itu, klik daftar. Nah, setelah muncul seperti ini, ini merupakan langkah yang sangat penting, yaitu teman-teman harus mengecek email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Tujuannya yaitu memperifikasi akun agar akun dapat digunakan secara maksimal. Langkah-langkahnya yaitu teman-teman buka akun email yang digunakan untuk mendaftar tadi dan cek inbox atau kotak masuknya. Nah, saya sudah buka email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Di sini ada pemberitahuan dari lices untuk mengkonfirmasi akun lices. Klik kotak masuk. Kebetulan saya sudah di kotak masuk. Klik lices. Nah, di bagian ini teman-teman klik link untuk mengaktifkan akun lices Anda. Karena jika teman-teman tidak memperifikasi, maka akun lices teman-teman itu tidak aktif. Silahkan di klik link tersebut. Ya, maka akun kita sudah selesai dibuat. Dan teman-teman bisa menggunakan akun tersebut. Oke, saya keluar dulu. Sekarang saya akan coba langsung dari Google Chrome dari awal supaya teman-teman mengerti dengan baik. Lices. Tekan masuk. Ya, kemudian teman-teman masukkan nama akun yang telah didaftarkan tadi. Dek Juni. Kata Sandi. Masuk. Ya, akunnya sudah bisa digunakan. Jika teman-teman mau bermain 1 menitan, 3 menitan, 5 menitan, 10 menit, silakan ditekan yang ada di tampilan ini. Baik teman-teman, itulah cara membuat akun baru atau mendaftar akun baru di lices melalui handphone. Caranya sama jika teman-teman mau mendaftar akun baru di laptop maupun komputer. Jika video ini membantu teman-teman, mohon di like, komen, dan subscribe. Kemudian jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait cara membuat akun baru di lices, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya.